PEMILU Pejabat Sementara Bupati Tasik Malaya, Hening Widiat Moko, menyatakan kesiapan seluruh penyelenggara pemilu untuk mensukseskan Pilkada Serentak yang akan dilangsungkan pada 9 Desember 2020 nanti. Untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana, Senin 16 November bertempat di Setna Kabupaten Tasik Malaya digelar rapat koordinasi Des Pilkada Bidang Keamanan yang dihadiri Kepala Satpol PP Jawa Barat, MA Afriandi, dan Muspida Kabupaten Tasik Malaya. Hening menjelaskan dalam rapat koordinasi ini dibahas seputar kesiapan seluruh elemen yang terlibat dalam Pilkada untuk mensukseskan hajat politik 5 tahunan ini, termasuk diantaranya rencana rapid test kepada puluhan ribu petugas-petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Disebutkan ada 36 ribu petugas KPPS dari KPU, plus 4 ribu dari bawah slu yang akan dirapit tes sebagai upaya antisipasi dan menepis kekhawatiran masyarakat terkait penyebaran virus COVID-19. Intinya, semua persiapan baik di lingkup kewenangan KPU, bawah slu, dan kami menunjang dari sisi Des Pilkada hal-hal yang berkaitan dengan apakah peran dari kami diperlukan. Bagi contoh, rapid test. Rapid test itu apabila ditemukan ternyata ada yang reaktif, apakah harus digantikan? Itu biaya tambahan untuk rapid test yang peserta cadangan itu seperti apa? Kami sudah pernah bahas, dan kami usahakan berdapat dari BTT-nya Kabupaten Kasih Melayu. Dan hal-hal lain termasuk di mana POSCO untuk dari TNI, dan POSCO untuk Polri ditempatkan, untuk penugasan pada saat Pilkada nanti berlangsung. Hal-hal teknis seperti itu diangkat dalam RAKOR hari ini, mudah-mudahan itu juga menjadi sebuah komitmen dan berkambaran kuat bahwa Kabupaten Kasih Melayu sudah siap menghadapi Pilkada dan menjaga kompulsivitas wilayah dengan sangat baik. Rapid test kepada puluhan ribu petugas KPPS akan dilakukan untuk menepis kekhawatiran masyarakat terkait penyebaran virus COVID-19. Itu penting agar pada hari pencoblosan nanti, masyarakat tidak was-wasat menyalurkan hak suaranya dan tingkat partisipasi pemilih tetap tinggi. Hal lain yang dipersiapkan des Pilkada Kabupaten Tasik Malaya adalah upaya-upaya yang akan dilakukan apabila terjadi bencana alam di saat Pilkada, mengingat Kabupaten Tasik Malaya merupakan daerah rawan bencana. NIM menjelaskan, apabila terjadi bencana alam seperti longsor atau banjir, elemen-elemen terkait sudah terkoordinasi dengan baik dan paham apa saja yang harus dilakukan. Kugus Tugas Kabupaten Tasik Malaya ini berkoordinasi antara sesama kita baik untuk penanganan nantinya kalau terjadi bencana, apakah langkah mitigasi yang sudah dilakukan, siapa yang berperan di dalamnya, mekanismenya seperti apa, kalau memang harus dilakukan pengungsian, seperti apa modelnya, di Kugus Tugas sudah dilakukan. Jadi Kugus Tugas dan Des Pilkada sekarang saling beririsan. Anggota Kugus Tugas ada juga di Des Pilkada. Jadi tugas kita bersama untuk memastikan bahwa semuanya sudah siap apabila terjadi bencana pada saat Pilkada terjadi.